Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman trader semuanya Dimanapun saat ini anda berada Di Sore hari ini Studio kami menunjukkan Pukul 19.19 menit Waktu Indonesia Barat Kita akan mencoba untuk melakukan Update Melakukan review Dan sekaligus nanti kita akan Lihat apakah ada peluang Dan Akan kita lakukan perbaikan Semuanya yang sudah kita lakukan pagi tadi Kita akan update Di buy stopnya Tadi sudah kita dapatkan Maksimum di Sekitar 800an Limit semuanya belum tersentuh Sell stopnya tidak tersentuh Karena itu kita Clearkan semuanya Kita buat normal lagi Kita buat clear Sehingga kita lakukan analisa Berdasarkan update Berdasarkan Perkembangan terkini dari market Yang ada di sana Kita amati Pergerakan Mulai ada Struktur seller Muncul di sana Kalau kita Baca Meskipun kekuatannya Hampir sama Ini turun Kemudian naik Berada di wilayah yang Hampir sama Kemudian turun lagi Ini kalau kita lihat Di sebelah atas Ada levelnya Kemudian di sebelah bawah Nanti akan membentuk level Juga di sini Yang terdekatnya Untuk hari ini Kita sambung Kita tarik ke kiri Masih berada di Levelnya Struktur Mengarah ke bawah Dari History yang ada Yang terdekat dari running Perhatikan di candle-candle terakhirnya Di posisi puncak Di levelnya Resistance Buyer sudah mulai tertekan di sana Kemudian mulai muncul Seller Mulai muncul Mencoba untuk kembali menekan Tetapi ditolak lagi oleh seller Dan Kembali Ada momentum bearish Untuk saat ini Posisi Menunjukkan Pergerakan turun Yang begitu Kuat Dari Momentum sebelumnya Karena itu Kita bisa lakukan Untuk Entrynya Kita bisa manfaatkan Peluang sale di sana Dengan target minimal Mendekati Level Atau setidaknya Menutup gapnya di sini Minimal Di levelnya Atau menutup gapnya Kita Kita tunggu Ketika kita Mau masuk Di Di posisi running Atau kita Mau entry Dengan kondisi Yang masih berjalan Kita tunggu Hingga dia koreksi Di atas Atau bahkan kita gunakan Limit juga boleh Karena pergerakan Cukup kuat Dia akan mencoba Untuk mendekati Dan menutup Gap yang ada Posisinya masih tebal Kalau ini sudah Turun kuat Dengan posisi Momentum yang besar Tanpa penolakan Maka jangan mengambil Posisi sale di sana Kita tunggu Hingga koreksi di atas Kemudian Baru kita masuk Posisi sale Apakah nanti Kita tidak ketinggalan Lebih baik ketinggalan Daripada kita Terseret Berada di puncak Di bawah Paling ujung bawah Kalau kita ambil Posisi sale Tentu harganya Paling rendah Nah Kalau kita Pengen lebih Potensial Ya tentu Lebih bersabar Menunggu Menunggu peluang Yang ada Menunggu sedikit Koreksi Habis itu kita masuk Posisi sale Ya kita Amati saja dulu Sampai Benar-benar Ada penolakan Di atas Kalaupun tidak ada penolakan Kita tunggu Sampai Ada petunjuk Lebih lanjut Nanti Ini Mendekati Wilayahnya Walaupun Berpotensi turun Tetapi hati-hati Di wilayah ini Ya Wilayah ini Akan nanti ada Penolakan Meskipun pada akhirnya Ditolak Pada akhirnya Akan ke bawah lagi Nah ini ada penolakan Ini sudah mulai Muncul Penolakan Kita akan langsung Buat Entry di sana Ya Kita langsung Masuk dengan Posisinya Manfaatkan Sudah mulai Turun lagi Kita menunggu Lebih Banyak Penolakannya Atau kita bisa gunakan Sell stop di sini Kalau kita tidak mau running Kita bisa gunakan Sell stopnya Setelah Melewati Level Nah ini sudah banyak Kita masuk posisi Oke kita masuk posisi Sell Sambil Kita Mengamati Targetnya nanti Yang terdekat di sini Kira-kira Sekitar 200 Sekian Atau Mendekati Atau Menutup Gapnya Menutup Gapnya Berarti Kalau sudah menutup Gapnya Paling tidak Kita kira-kira Dapat sekitar 400an Berarti Kalau lotnya 0,5 Dapatnya sekitar 200 dolar Kita akan Lihat nanti Di Waktu yang Kedepan Atau waktu yang Akan datang Minimal Kita akan Mendapatkan Potensinya Dari Koreksi yang ada Yang pertama Kita tidak Melawan arus Yang kedua Ada Koreksi di atas Sehingga harganya Lebih tinggi Yang ketiga Target yang Terdekat Masih Cukup Untuk kita Taking profit Nanti di sana Sekitar 300 Masih Lebih dari cukup Untuk nanti Kita Taking profit Kemudian Bagaimana Ketika Marketnya Bergerak Naik Kita bisa Antisipasi Dengan Buy stop Di 300 Di sana Ini kita bisa Taruh di sini Caranya Kita bisa Taruh Di Buy stop Di angka 300 Dari titik Entry Atau Kalau ini Ada banyak Penolakan Ya hati-hati Kita lebih baik Taruh di atasnya Yang terpenting Ketika nanti Bergerak Naik lagi Mendekati Level di atas Itu minimal Jaraknya Sama Minimal jaraknya Sama Sehingga Kalau seperti ini Nanti jaraknya Kurang Kurang panjang Ini Jaraknya Sekitar 400 Sementara Yang di atas Dari titik Kita Entry Yang ini 400 Lebih Jadi masih Potensi Lebih baik Kita turunkan Sedikit Nah Biar Nanti Ketika Dia bergerak Kuat Mendekati Level Di atas Minimal Bisa Menutup Kerugian Kita Kita Antisipasi Tetap Kita gunakan Antisipasi Di sana Buy stop Buy stop Karena ini Loadnya Lebih besar Kita gunakan 1,25 Ini Hanya Satu contoh Jadi teman-teman Silahkan Diikuti Silahkan Menggunakan Angka Yang menjadi Sistem trading Teman semuanya Kalau Menggunakan Misalnya 0,1 Ya bisa Menggunakan Di atasnya 0,2 Dan sebagainya Ini hanya Sebagai contoh Tidak harus Diikuti Persis Seperti ini Karena Semuanya Bergantung Bagaimana Sistem trading Yang kita gunakan Bagaimana Teknik Yang kita gunakan Dan Angka-angka Berapa Load yang Selalu Kita gunakan Artinya Di angka itu Kita mampu Menggunakan Mampu Menyelesaikan Ketika nanti Marketnya Berbalik Dan sebagainya Oke Buy stop Kita masukkan Di 1834.81 Ini untuk Antisipasi Saja Oke Buy stopnya Sudah masuk Nanti targetnya Ketika dia Berbalik Maka Di sini Kita exit Semuanya Baik yang Buy maupun Sell Kita exit Semuanya Karena kita Monitor Tidak perlu Kita SL Dan TP Kalau kita Mau tinggal Ada kepentingan Lain Maka Tempatkan Stop Loss Dan Targetnya Nah ini Apakah Tidak perlu Dekat Tidak Ini ketika Nanti dia Bergerak ke atas Sudah Dipastikan Akan Mendekati Angka 0 Kerugian Yang kita Dapatkan Karena Sifatnya Recovery Sifatnya Menyelamatkan Maka Tidak usah Berfikir Terlalu jauh Bagaimana Cara profitnya Yang penting Menyelamatkan Dulu Kemudian Setelah itu Kita clear Semuanya Baru Kita nanti Cari Peluang Berikutnya Apakah Cara ini Efektif Efektif Atau Tidak Efektif Bagaimana Kita Menggunakannya Sekali lagi Ada pepatah The man behind the gun Sehebat Apapun Atau Se Bagus Apapun Senjatanya Tetap Kitalah Yang nanti Akan Mengendalikan Semuanya Baik Ini Masih Belum Banyak Bergerak Teman-teman Yang belum Masuk Bisa Menggunakan Cell stop Di sini Cell stop Di 1827 Di 1827 Titik 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 Atau Di Buy stop Yang tadi 1834.81 Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Yang Pending Order Nah Apakah Ketika Bergerak Seperti Ini Kita Langsung Bisa Exit Tentu Semuanya Kembali Ke Kita Berapapun Yang Kita Dapatkan Asalkan Kita Sudah Bisa Terima Itu Kita Bisa Exit Dengan lebih cepat, kita lihat profitnya sekitar 70an ya sudah 100 pip lebih targetnya nanti ya di sumbunya ini kita exit saja, tidak usah terlalu jauh, biar profit sudah kita masukkan ke kantong memastikan bahwa yang kita dapatkan sudah bisa dicairkan besoknya karena sudah pasti jadi milik kita, kalau kita sudah exit kalau kita sudah tutup beda kalau ini masih masih minus, masih plus tapi kita biarkan masih belum selesai ketika bergerak lagi naik, ternyata nanti bisa menjadi minus dan sebagainya atau bahkan kita bisa berkurang yang seharusnya kita dapatkan ini kondisi seperti ini ya, biasakan kondisi-kondisi seperti ini kita memahami karakter dari pergerakannya biasanya kalau ada tekanan yang kuat kemudian balik lagi terlihat disana berat untuk kembali ke atas ya, separuh tidak mampu maka pergerakan ke bawah selanjutnya akan jauh lebih besar apakah selalu seperti itu? ya makanya kita perbanyak latihan perbanyak kita memahami pergerakan demi pergerakan tidak yang pasti yang ada hanyalah bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada bagaimana kita menggunakan logika ini untuk nanti mengatur dari modal yang kita punya plot yang kita gunakan resiko yang kita ambil ya, meskipun rugi seperti ini apakah harus di-close semuanya bergantung bagaimana batasan resiko kita asalkan kita anggap masih dalam batas yang wajar ya kita kita tahan dulu sampai benar-benar ada keuntungan yang bisa kita dapatkan toh ini masih cukup kecil peluang masih ada lagi untuk turun ya apakah kita tidak bisa menambahkan bisa menambahkan hanya saja jaraknya terlalu dekat kalau jarak terlalu dekat ya tidak ada gunanya nanti kalau dia rugi semuanya akan besar ketawa besar ruginya kalau kita menggunakan buy juga terlalu dekat jangan menggunakan di recovery terlalu dekat nanti sangat berbahaya oke kita lihat dulu untuk pergerakan sementara kita mengamati ya nanti ketika bergerak cukup signifikan ke atas kita masuk kembali apakah dalam day trading seperti ini tidak saya tidak menyampaikan ini untuk day trading yang baik ya saya hanya menggunakan peluang dari pergerakan yang ada ini dari running ini meskipun volatilitasnya tidak terlalu besar kita manfaatkan peluang kecilnya ya nanti kita bisa exit dengan cepat intinya kita bisa masuk kita bisa exit dengan cepat dan mendapatkan profit itu akan lebih baik daripada kita menunggu yang lebih lama dalam ketidakpastian kalau kita sudah terbiasa maka akan lebih nyaman jadi ketika kita sudah exit ketika sudah selesai tidak ada beban di sana kita bisa melihat lagi peluangnya kita bisa mengamati dan kita nanti bisa manfaatkan kembali kalau ada peluang berikutnya perhatikan ketika dia mulai bergerak turun ini low-nya selalu menjadi perhatian kita ya hingga nanti di jelang-jelang ganti candle kita terus amati sehingga paling tidak ritme pergerakan untuk candle ini kita bisa ikuti kita bisa baca dan nanti kita konstruksinya kita gabung dengan historinya terbentuknya terakhir seperti apa volumenya bagaimana penolakannya seperti apa kemudian historinya sebelumnya bagaimana kita gabung menjadi satu sehingga akan membentuk konstruksi yang utuh di dalam kita membaca probabilitas oke kita lihat sudah mulai menekan lagi sudah mulai bergerak menekan targetnya ya kita nanti di sumbunya exit saja di ujung sumbunya kita keluar dulu biar lebih tenang biar nanti kita membaca berikutnya lebih santai dan tidak terlalu dibebani dengan transaksi yang ada hanya beberapa pergerakan kita penunggu hingga di ujungnya kita exit mungkin keuntungannya sudah bisa kita dapatkan di sana ini sudah mulai profit tapi masih kecil ya oke ini ada kalanya dalam kita memanfaatkan peluang running ada kalanya kita harus menunggu beberapa saat hingga bahkan terbentuk candle sampai benar-benar mendapatkan maksimum dalam profit kita ini kalau menurut pandangan saya akan bergerak jauh lebih kuat bahkan bisa mendekati bahkan bisa menyentuh level di bawahnya meskipun masih cukup berat untuk masuk di wilayah level terdekatnya atau menutup gapnya masih masih berat tetapi kalau melihat dari gejalanya kalau melihat dari historinya ini tekanan ke bawah ini cukup kuat dan peluang ke sana ada peluang untuk menutup ada bahkan untuk mendekati level psikologisnya untuk mendekati level support yang kuat ini masih ada masih terbuka sangat lebar 1821 masih realistis masih masuk akal untuk pergerakan hari ini ini sudah mulai masuk kita akan exit saja dulu sudah lebih dari 100 oke sudah masuk targetnya ya berikutnya seperti ini kita pun bisa masuk posisi buy dengan cepat nanti contohnya ini hanya memanfaatkan peluang untuk berbaliknya aduh sudah telat ya kalau sudah tebal kita aduh tidak bisa lagi harusnya tadi pas tebal di bawah membentuk satu kotak tadi membentuk satu bodi penuh kita masuk posisi baik karena sudah mulai bergerak ke atas tidak bisa lagi nanti teman-teman bisa mencoba kembali bisa mencoba bisa mempraktekan dan untuk selestopnya pun bisa dicoba di sana terima kasih teman-teman ini mungkin yang bisa kita update selanjutnya silakan gunakan analisa sendiri sesuai dengan teknik yang digunakan masing-masing sesuai dengan karakter masing-masing melihat analisa orang tentu kita bisa ambil hikmahnya kita bisa ambil plusnya yang dianggap cocok dengan style kita ketika tidak cocok silakan di skip saja ketika cocok maka perhatikan dan ambil yang bermanfaat terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit dua arah